Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya untuk melihat nomor kening saldo dana kita Atau mungkin di aplikasi dana Sebenernya ini sebenernya gampang banget ya ngeceknya Dan juga kita semua biasanya tau Dana itu kan identik dengan nomor HP kita Tapi ada beberapa kasus memang itu gak sama dengan nomor HP kita loh Jadi virtual accountnya itu gak sama Ini mungkin bertujuan kalau kalian pengen transfer antara sesama teman Atau mungkin transfer pembayaran dari mungkin kalian jualan apa kek Mungkin jualan jasa-jasa yang ada di internet Nah itu biasanya kan pembayarannya kadang ada pilihan dana, OVO dan lain sebagainya Nah sebisa mungkin kalian cek dulu Jangan sampai kalian salah untuk ngasih taunya Caranya cukup simpel ya Kita buka dulu aplikasi dana kita Oke lalu kalian pilih aja di bagian top up Nah disini kita tidak ingin top up ya Tidak akan melakukan top up Tujuannya adalah untuk ngecek aja Rekening dana kita itu berapa sih Dan ini adalah cara melihat yang paling efektif Nah teman-teman disini tinggal pilih aja Mau top up BCA, BRI, BNI bebas ya Kita disini akan pilih BCA dulu Nah disini ada nomor BCA virtual account number Nah disini ada kode ya 3901 Nah disini ada 0 bla 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 Nah ini adalah nomor HP kita teman-teman Dan ini kalau sebisa mungkin jangan di-share sembarang orang ya Nanti orang-orang bisa tahu nomor HP kalian Karena biasanya identik dengan nomor HP Cuman ya kalau kalian pengen untuk ngasih pembayaran Tinggal copy code-nya aja kasih ke orang lain Tapi kalau melalui BCA Nah baiknya sih rekening dana kita Itu adalah memang akun kita ini Nah kebetulan ini saya sama Tapi ada beberapa teman saya Itu nggak tahu kenapa Nomornya itu beda ya Ini apakah dulu pernah daftar dana pakai nomor itu Terus kemudian nomornya itu udah nggak aktif Dan diganti nomor yang baru di akun yang sama Jadinya nomornya pakai nomor yang dulu Tapi nomor HP yang aktif yang didaftarkan adalah nomor HP yang baru Nah itu kita tidak pernah tahu Ya Jadi kalian tinggal copy kodenya ini aja Atau ya ilangin aja 3901 di depannya Nah itu akan bisa kalian manfaatkan Untuk ngasih rekeningnya ke orang Nah sedangkan ketika kita pilih bank BRI Ini juga sama ya Cuman di BRI itu ada kodenya Yaitu 8810 Sebelum nomor rekening kalian Nah disini pun dipisahkan dengan spasi ya Oke jadi kayak gitu ya Cara untuk ngecek rekening kita Dan memang gampang banget sebenernya Jadi ini nggak tahu kenapa Ternyata banyak orang loh Yang butuh pengen tahu Nomor identitas dari rekening dana mereka Yuk Terima kasih Semoga ini bisa bermanfaat Wassalamualaikum Wr. Wb